Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan tidak bahagia bersama orang ketiga Tetapi dia tidak kunjung berpisah juga Ini tiga sebabnya Jadi kita melihat semua tanda Bahwa sesungguhnya mantan ini tidak bahagia bersama orang ketiga Mantan karirnya hancur lebur Bahkan mungkin juga sampai menganggur Kehilangan pekerjaan dan seterusnya Yang kedua Kita juga melihat bahwa mantan bersama orang ketiga Menjadi tidak terawat Ya seperti dengan kita dulu dia selalu bersinar Sekarang seperti orang yang jarang mandi Kurang istirahat dan seterusnya Kita juga melihat bahwa terjadi perubahan fisik Pada diri mantan Sekarang jadi kurus, kering Jadi apa itu Kantong matanya jadi selalu membengkak Menunjukkan dia banyak menangis Kemudian Nah yang keempat Mantan jadi sering sakit-sakitan Orang kan kalau banyak fikiran Tidak bahagia Itu sangat berpengaruh Kepada Kesehatan tubuhnya Ya stres itu Itu akan sangat berpengaruh kepada daya tahan tubuhnya Sehingga orang yang stres Tidak bahagia Menderita Itu mudah tertular Berbagai jenis penyakit Mantan jadi sakit-sakitan Padahal bersama kita Sangat bugar Sehat walafiat Nah Tetapi kenapa ya Mantan ini Tidak bahagia Bahkan mungkin Stres dan menderita Bersama orang ketiga Tapi kok tidak kunjung Berpisah juga Ada tiga sebabnya Yang pertama Dia bersama orang ketiga Itu karena juga dipaksa Oleh orang tuanya Orang tuanya yang menyukai orang ketiga Orang tuanya yang seneng banget Dan pengen punya mantu Seperti orang ketiga ini Dia khawatir Dia takut mengecewakan orang tuanya Sementara Dia sangat membutuhkan orang tuanya Artinya segala sesuatu Kebutuhan mantan Setiap hari Itu semuanya Masih disupport Oleh orang tuanya Rumah Numpang Rumah orang tua Belanja bulanan Masih ditransfer oleh orang tua Kendaraan Milik Orang tua Jadi semuanya Semuanya Tergantung Kepada Pemberian Dan sponsor Dari orang tuanya Maka dia tidak akan punya Keberaniannya Untuk Berpisah dengan orang ketiga Karena Kalau dia sampai Berpisah dengan orang ketiga Orang tuanya marah Semua fasilitas Diambil Maka dia Akan susah Nah apalagi Mantan ini memang Backgroundnya Lahir dari keluarga yang Senang terus Yang kaya Belum pernah merasakan Hidup susah Maka yang paling dia takutkan Adalah mengalami Kesusahan Ketika semua fasilitas Dari orang tuanya Diambil Maka dia akan Bertahan Walaupun Menderita Walaupun dia Merasa Tidak nyaman Walaupun harus Menangis setiap hari Dan seterusnya Sebab yang kedua Karena mantan gengsi Dia gagal Berkali-kali Dan kegagalannya itu Diketahui Oleh begitu banyak orang Kalau sampai gagal lagi Ini bersama orang ketiga Maka dia akan Ditertawakan oleh semua orang Itu yang dia tidak mau Sehingga dia Apapun yang terjadi Dia berusaha Untuk bertahan Dengan orang ketiga Walaupun dia Sakit hati Walaupun dia Makan hati Walaupun hatinya Menderita Ya dia Terus berusaha Bertahan Ya Apa yang dia Lakukan Dia mencoba Untuk menjaga Image-nya Karena dia Pernah gagal Ya dia Jangan sampai Gagal kembali Walaupun mungkin Orang ketiga ini Tidak setia Walaupun mungkin Dia dikhianati Setiap hari Walaupun mungkin Dia dikecewakan Terus-menerus Dia mencoba Untuk bertahan Mencoba Untuk bersabar Karena dia Gengsi Dia malu Kalau sampai Gagal Kembali Yang ketiga Tapi sebelum Kita bahas Lagi Lebih jauh Jangan lupa Yang belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita ini Dengan Subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Saya juga Ingin menyapa Seluruhnya Adik-adikku Sekalian Yang ada Di seluruh Penjuru Tanah Air Indonesia Yang di Pulau Sumatera Pulau Jawa Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Dan seluruhnya Juga Adik-adikku Sekalian Yang ada Di luar negeri Di Malaysia Di Singapura Di Thailand Di Taiwan Di Hong Kong Di Uni Emirat Arab Di Saudi Arabia Seluruhnya Saya selalu Berdoa Semoga Allah Segera Mempersatukan Anda Kembali Dengan orang Yang Anda Cintai Segera Bersama Menikah Menjadi Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warahmah Amin Ya Rabbal Adamin Ya Nah Yang ketiga nih ya Yang pertama Tadi ya Ini untuk yang Nontonnya Tahu-tahu Sudah disini Kita nonton Sering kita Skip-skip ya Yang pertama Karena Mantan Bersama Orang ketiga Dipaksa Oleh orang tuanya Yang kedua Karena Mantan Malu Dan Gengsi Ya Kalau sampai Gagal kembali Nah Yang ketiga Yang paling penting Mantan Butuh Dengan orang ketiga Butuh Apanya Butuh Fasilitasnya Butuh Hartanya Ya Artinya Apa Walaupun Dia Menderita Orang ketiga Ini Tidak Setia Dia Dia dikhianati Setiap hari Dia kecewa Setiap hari Tetapi Bersama Orang ketiga Dia bisa Memakai Semua Fasilitas Yang dimiliki Oleh orang ketiga Kemana-mana Masih Pakai Mobil yang Bagus Dan Mahal Kemana-mana Pakai Baju Yang Mahal Masih Bisa Belanja Kesana Kemari Jadi Dia lebih Memilih Hatinya Menderita Tetapi Segala Kebutuhannya Terpenuhi Jadi Ketika Mantan Yang ketiga Dia bertahan Dengan orang ketiga Karena Karena fasilitas Yang dimiliki Oleh Orang ketiga Sesungguhnya Cintanya Sudah Tidak Ada Artinya Apa Begitu Kita Misalnya Tampil Atau Dia tahu Bahwa Kita Sekarang Keadaan Ekonomi Kita Melampaui Orang ketiga Maka Mantan Akan Akan Berjuang Untuk Kembali Kepada Kita Lagi Nah Jadi Sekarang Yang penting Bagi Kita Adalah Bekerja Bekerja Dan Bekerja Karena Semakin Sukses Kita Semakin Banyak Uang Kita Semakin Kita Kaya Raya Mantan Akan Tergerak Untuk Kembali Kepada Kita Jika Mantan Ini Tipenya Mencintai Seseorang Karena Harta Ya Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Kalau Kita Memang Mencintai Dia Kuncinya Kita Harus Kaya Raya Karena Semakin Kaya Kita Semakin Dia Mencintai Kita Semakin Kaya Kita Semakin Dia Setia Kepada Kita Itu Saja Kan Kuncinya Karena Itu Bekerja Dan Bekerja Dan Manusia Akan Memperoleh Ya Semua Yang Dia Usahakan Semakin Maksimal Usahanya Semakin Banyak Pula Hasil Yang Bisa Dia Dapatkan Wa Alaysa Lil Insani Illa Masya' Dan Bahwasanya Seorang Manusia Tiada Memperoleh Selain Apa Yang Telah Diusahakannya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawabillahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh